Halo guys, kembali lagi bersama Teron disini Dan di video kali ini kita lanjut lagi review mobil DCD-AD versi 1DD1 Dan kali ini gue review salah satu SUV diesel yang underrated Dan ternyata diam-diam jadi worth 3D modelnya loh guys Gak banyak orang yang tau tentang mobil ini Nah penasaran nih bagaimana rasanya ya Tapi sebelum kita lanjut videonya Seperti biasanya bagi yang belum Ayo tekan like video ini dulu Terus subscribe dan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini ya guys Oke kita langsung aja review Chevrolet 3 Blazer LTC tahun 2017 Atau kembarannya itu Isuzu MUX Memang dari bentuk bodinya itu mirip sekali dengan Isuzu MUX Kecuali dari fasia depan sama belakangnya tuh guys Basisnya tuh sama dan ini adalah SUV leather frame yang paling langka di dunia nyata dan juga DCD-AD ini guys Ya populasinya itu tidak sebanyak seperti Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero ya Tapi pertanyaannya apakah Chevrolet 3 Blazer ini lebih enak daripada Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero itu guys Nanti kita coba ya Tapi sebelum itu gue review eksteriarnya dari Chevrolet 3 Blazer LTC tahun 2017 PTW ini sudah di reward 3D modelnya secara diam-diam ya Sebelumnya lampunya tuh masih belum 3D Tapi sekarang sudah jadi full 3D seperti ini guys Oke untuk headlampnya ini masih halogen ya Tapi sudah support high beam lampu scene halogen Di bagian bawah sini ada fog lampnya Dan PTW sekarang sudah pakai pelatomor warna putih ya Dari tampilan depannya itu sangat gagas sekali Terus kita lihat dari tampilan sampingnya Untuk velgnya modelnya seperti ini guys Singleton Spionnya ini sudah chrome dilengkapi dengan lampu scene Dur handle-nya juga sudah chrome Di bagian bawah ada footstepnya Ini 5 pintu dan 5 sitter ya Kenapa tidak 7 sitter guys Terus kita lihat dari tampilan belakangnya Chevrolet 3 Blazer Lampu belakangnya masih belum 3D ya Seperti ini lampu belakangnya T-lampu LED, stop lampu LED Lampu scene dan lampu mundurnya masih halogen ya Untuk posisi lampu mundurnya ada di bagian bawah sini guys Nah ini dia Sama ada reflektornya Bumper silver glanis Lupakan alpode tidak ada Wiper belakang juga tidak ada nih guys Emblem pun tidak ada Di sini ada high most stop lamp Dan di bagian atapnya roof rail nih guys Sunroofnya tidak ada Dan untuk wiper depannya oke ada nih guys Info harganya Chevrolet 3 Blazer LTC tahun 2017 Harganya murah nih guys Cuma 300 juta pas Tanpa game pas Dan belinya di dealer Mobil bekas Superjaya Bekasi Oke kita coba dengerin suara mesinnya Chevrolet 3 Blazer ya Aduh suara mesinnya gak ada guys Tapi aslinya tuh suara mesinnya mirip seperti Fortuner Pajero ya Suara crack soundnya seperti ini Terus untuk fiturnya apa saja Ada fitur lampu terbaru Lampu utama dan juga high beam Akhirnya nih guys Terus HP SCCSnya ada Cruise controlnya juga ada nih guys Fiturnya tuh lengkap banget Untuk transmisinya dia ada Automatic ya Pake AT Ini ada PRNDS Transmisi ST nya bisa sampai gigi 5 Untuk modifikasinya udah Ditun up level 3 Dan lepas speedimeter Oke selanjutnya langsung aja Tes akselerasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya tes putar balik nih guys Radius putarnya Chevrolet 3 Blazer Oke nice bisa sekali putar balik ya Nah bicara soal tarikannya 3 Blazer ini Ternyata tidak sesuai ekspektasi ya Dia loyal sekali Masih lebih ngajar Fortuner Pajero malahan guys Yaudah deh kita coba tes peloknya Dari kecepatan 116 km Pejam let's go ya Waduh body rollnya mobil ini tuh Sangat kerasa ya guys Kalau di kecepatan tinggi Untuk manuver itu Hampir bisa terguling nih Terus kita coba pengeremannya Dari kecepatan 80 km pejam Ini pengeremah standarnya Kurang pakem guys Ini remnya dari Sonen sampai Kamis malahan Selanjutnya tes tanjak Vila ya Dia bisa lari sampai 60 km pejam Mentok Meskipun performanya mobil ini agak loyo Tapi ditanjakan itu luar biasa sih Berarti mobil ini torsinya tuh Sangat memuncak sekali Terus untuk stop and goennya Tadi dia bisa berhenti ditanjakan ya Handbrake nya tuh pakem banget Nah untuk stop and goennya Sedikit ragu-ragu nih Ya oke lah Dia bisa nanjak guys Tes tanjaknya berhasil Oke guys Hasilnya Chevrolet 3 Blizzard LTC Tahun 2017 Dengan budget 300 jutaan Pas ini Apakah worth it dibeli? Ya ini sih jawabannya Sangat ragu ya Sepertinya kurang worth it nih guys Tapi kalau kita pandang ke harganya Mobil ini tuh murah Di sebuah SUV letter frame Dia cuma 300 juta pas ya Itu pun lebih murah Daripada Nissan Terra guys Lebih murah daripada Fortuner Pajero Yang generasi sekarang ini guys Meskipun dia bekas Tapi masih kelihatan mahal Nah kalau ini cuma 300 juta pas Dan itu pun gayanya tuh Sangat Amerikan sekali Oke untuk kelebihannya tuh Apa saja Kelebihannya dari mobil ini tuh Modelnya tuh gue suka banget guys Meskipun kelihatan audit ya Tapi masih kelihatan gagah tuh Sampai sekarang nih guys Karena ada gaya Amerikanya Dari logonya aja Chevrolet ya Berarti brand ini Memang asli dari Amerika ya GM guys Nah kalau untuk kekurangannya Nah ini kekurangannya Cukup banyak sih Terutama dari performanya mobil ini Tidak sesuai ekspektasi ya Padahal mobil ini sih CC nya gede 2500 cc Tapi Apa mungkin karena Bobotnya tuh berat banget ya Makanya Tadi 0-100 km per jam Di tune up aja Masih 10 detikan ya 9-10 detikan Untuk top speednya Sampai 190 aja Udah berat banget Sampai 200 aja Agak susah kok guys Terus kalau untuk body rollnya Libungnya mobil ini tuh Kerasa banget guys Mungkin kalau manuver Dalam kejabatan tinggi Wah ini sih Was pada banget Apa mungkin karena Suspensinya terlalu tinggi Makanya dia bisa terguling Oke sekian dulu dari reviewnya Chevrolet 3 Blizzard tahun 2017 Kalau kalian suka video ini Ayo tekan like nya Dan juga subscribe ya guys Dan sampai jumpa di video Berikutnya Bye Bye